Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh This is my first video on my youtube channel Dan disini aku mau Bahas tentang toilet training Kenapa toilet training ini aku bahas Karena ya Merupakan salah satu milestone ya Kalau misalkan buat anak yang Lagi balita terus dia itu Mau toilet training tuh pasti hidup Cara-cara toilet training itu Susah-susah gampang Paling kita cuma bisa cari ilmu itu Lewat pengalaman orang Dan kalaupun misalkan cari Ilmu ribu di internet Sebenarnya step-stepnya sih hampir sama Semuanya pasti ngasih step yang Sarannya sama lah intinya Udah banget sama yang pasti, kalau yang pasti kan Dia ada bukunya, tapi kalau toilet training Bukunya tuh jarang Dan kadang disarannya tuh Beli peralatan yang macem-macem Disini aku mau bahas Toilet training ala aku dan anak aku Dia lagi sibuk minum Dan toilet training ala aku Dan anakku ini Gak pake peralatan macem-macem Kita gak pake cloudy Abis ya Gak pake cloudy Gak pake Apa namanya Toilet trainer juga Jadi yaudah Cuman pake Toilet yang ada di rumah Langsung pake celah dalam Nah yang pertama Gimana sih tahapan Aku ngelakuin toilet training Aku ngelakuin toilet training Di hari pertama itu Dan langsung pakein dia celah dalam Gak pake popok Tapi karena hari pertama Aku cuma ngelakuin toilet training itu Di pagi aja Jadi dari jam 6 pagi sampe jam 12 siang Selama seminggu Kurang lebih Sampai akhirnya bertahap Dari pagi sampe sore Terus akhirnya malam Terus yang kedua Peralatan apa aja yang aku pake Seperti yang aku bilang Jadi kita gak pake Gak pake toilet trainer Kita gak pake cloudy Karena senang aku Kenapa gak pake toilet training adalah Gak ada tempat bagi rumah Ngaranya dimana Karena kan masih ngontrak Tempatnya terbatas Oh iya abis Selamat kasih Nah terus habis itu Kenapa gak pake cloudy Karena ketika pake cloudy itu Kemarin udah pernah nyoba Awal Gak buat toilet training sih Jadi daleman insert Anduknya itu Susah banget buat dibersihin Sedangkan aku tuh di rumah itu Masih ngebersihinnya itu Ya pake cuci secara manual gitu Nah itu susah banget Kalo misalkan kena VSS Apalagi kan Terus yang kedua Yang ketiga Gak pake toilet trainer Iya maaf saya Gak pake toilet trainer adalah Aku tipe orang yang Kalo misalkan ngebeli sesuatu Pasti bapak berpikir Jangka panjangnya kayak gimana Apakah barang gitu Mau dijual aja Atau dikasih ke orang Kayaknya kalo misalkan Beli toilet trainer Terus dipake buat main Kayaknya kok kurang gimana gitu kan Terus kalo misalkan Mau dikasih ke orang Kayaknya juga kurang sopan juga sih Apis 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 susah banget kenapa karena disitu dia belum bisa ngomong kan jadi anak aku itu baru bisa ngomong sekitar umur satu setengah tahun akhirnya ya disitu kayaknya Zong dia nggak ngerti aku juga bingung dan mulai lagi start ketika dia umur satu tahun 8 bulanannya jadi disitu dia udah bisa bilang pipis bisa bilang ee gitu kan awalnya ya dia bilang-bilang itu nggak ada maksudnya ya cuman bilang-bilang aja karena emang ketika dia kamar mandi atau dianya ketika kita toilet training terus dia yang ngomong ya kita bilang gitu kan oh kamu lagi pipis sama yee gitu kan nah terus tips apa aja yang aku kasih yang perlu aku kasih buat toilet training adalah yang pertama perlunya kesiapan mental baik dari ibu dan juga dari anaknya karena kalau misalkan udah ngakuin toilet training itu tentu aja kita harus ready buat anak ngompol dimana-mana ngompol di kasur ngompol di depan kamar mandi ngompol di lantai terus juga dia pupnya pup di celana nah itu kita harus ready terus jangan sampai kita ngasih respon yang bikin anak itu takut dan soalnya iya kamu kok ngompol sih kita main dia jangan sekalipun jangan jadi kita misalkan dia ngompol ya walaupun kita nya jengkel kita nya capek ya udah kita cuman bisa ikstripar doang terus habis ngomong oh kamu pipis ya lain kali pipisnya di kamar mandi ya udah kayak gitu aja bisa aku lakuin karena kalau misalkan kita mati marah sama dia itu dia itu jadi ngedown terus apa ya namanya juga marah dalam kondisi apapun ke anak itu kayak bikin otaknya anak itu ruwet gitu jadi kayak saraf yang udah tergabung tuh bisa jadi putus kakaya sih kalau nggak salah gitu jadi jangan sampai ngasih respon yang bikin dia tuh kaget bikin dia tuh takut yaudah kita tetap strong aja gitu kan oh kamu ngompol ya kalau lain kali pipisnya di kamar mandi ya kalau kondisi bilangan alhamdulillah pasti lama-kelamaan anak itu mati terus yang selanjutnya setelah hampir sebulanan intense toilet training dia akhirnya udah bisa tepat umur 2 tahun kita cobain buat nggak pake daya plus sama sekali udah udah nggak stok daya plus jadi itu udah 24 jam kita toilet training kok misalkan dipikir 1 tahun 8 bulan sampai dia umur 2 tahun tuh lumayan lama ya kalau misalkan kita toilet training sebenarnya kalau misalkan mau cepet sih bisa nggak perlu nunggu waktu sekian lama tuh pasti yang penting konsisten pasti bisa nah kalau misalkan kemarin itu kenapa aku lama karena aku sempet ke jawa dan ke jawa itu kan karena kita diperjalanan akhirnya udah kita pakein mopok lagi begitu balik ke pekan baru di tempat aku sekarang tinggal kalau misalkan aku sementara sama anak aku ya udah kita cobain lagi toilet training nah terus tips yang selanjutnya kalau misalkan kita toilet training adalah harus konsisten jadi misalkan hari kita toilet training jam sekian sampai jam sekian ya udah itu lanjutin berulang-ulang kali kesalahan aku adalah karena aku banyak nggak konsisten dan akunya pergi ke jawa akhirnya ya begitu balik ke pekan baru akhirnya kayak ngulang lagi dari awal kalau misalkan konsisten pasti waktunya juga nggak akan selama itu gitu terus yang ketiga adalah perlunya kerjasama tim di keluarga bukan cuma antara anak dan ibu aja apalagi kalau misalkan moms nggak nggak 24 jam jadi anak sendiri nah itu sampaikan ke keluarga kalau misalkan moms itu mau toilet training jadi bilang ke neneknya ke kakeknya ataupun ke mbaknya dari rumah oke hari ini kita mau toilet training ya kalau aku sih kemarin ya udah hari pertama aku bilang aku mau toilet training hari ini nggak usah dipakein pampers dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang atau dia bangun sampai setelah dulu dia nggak pake pampers sama sekali pake celana dalam langsung yang ngompol-ngompol itu biasa sih tapi alhamdulillah dia sekarang pasti kan ngomong-ngomong ngerti dan sekarang progresnya adalah anak aku aku bilang 98% di usianya 2 tahun belum sampai 1 bulan lah 2 tahun lebih dia udah nggak pake daya pors nih dia nya lagi main asin nih dia nya lagi main jadi gak pake daya pors kalau misalkan keluar ya jadinya bawaanku lebih banyak sih karena kayak di baju kotor gitu kan dan alhamdulillah sekarang kalau misalkan dia kebelet pipis kebelet ayah pasti bilang meskipun kadang-kadang dia juga suka masih iseng dia bilang pipis bilang ayah ternyata dia cuma punya main air doang kalau mandi ya udah sih nggak masalah itu merupakan tahapan juga dia toilet training gitu kan kalau misalkan ke luar ya nggak pake daya pors paling suka pipis di pinggir jalan gitu dan di kiri ya kalau bisa sih beli 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 apa toilet portable bisa dibawa pergi buat juga terus yang selanjutnya malem kalau misalkan toilet training itu udah mendekati berhasil 100% karena dia itu udah nggak ngompok ketika malem dia bilang ketika malem mau pipis atau dia udah bisa nahan tuh dari tidur malem sampai bangun pagi tuh dia udah bisa nahan dan anak aku udah ngambilnya udah 2 hari ini bisa nahan dari malem sampai pagi dia nggak ngompok sama sekali dia nggak bilang mau ke kamar mandi oke itu aja tips dari aku mungkin akan aku bahas di tips selanjutnya gimana sih tanpa toilet trainer tapi dia bisa ngakuin toilet training see you